Kisah Musri, Kisah Penggugah Jiwa Dunia itu penuh dengan kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah istri yang sholihah. Lihat sahih jami'ah-saghir karya Al-Albani. Di antara keelakan budi pekerti Rasulullah SAW dan keharmonisan rumah tangga beliau, ialah memanggil Aisyah RA dengan nama kesayangan dan mengabarkan kepadanya berita yang membuat jiwa serasa melayang-layang. Aisyah RA menuturkan Pada suatu hari, Rasulullah SAW berkata kepadanya, Wahai Aisyah, yakni panggilan kesayangan Aisyah RA, Malaikat Jibril AS tadi menyampaikan salam buatmu. Mutafakun alaih Bahkan beliau SAW, selaku nabi umat ini, yang paling sempurna akhraknya dan paling tinggi derajatnya, telah memberikan sebuah contoh yang berharga dalam hal berlaku baik kepada sang istri dan dalam hal kerendahan hati, serta dalam hal mengetahui keinginan dan kecemburuan wanita. Beliau SAW menempatkan mereka pada kedudukan yang diidam-idamkan oleh seluruh kaum hawa, yaitu menjadi seorang istri yang memiliki kedudukan terhormat di samping suaminya. Aisyah RA menuturkan, Suatu ketika aku minum, dan aku sedang haid, lantas aku memberikan gelasku kepada Rasulullah SAW, dan beliau meminumnya dari mulut gelas tempat aku minum. Dalam kesempatan lain, aku memakan sepotong daging, lantas beliau mengambil potongan daging itu, dan memakannya tepat di tempat aku memakannya. Hadis Riwayat Muslim Diriwayatkan oleh Aisyah RA bahwa ia berkata, Rasulullah SAW pernah mencium salah seorang istri beliau, kemudian berangkat menunaikan sholat tanpa memperbaharui wudhu. Hadis Riwayat Abu Dawud dan Tirmidhi Dalam berbagai kesempatan, beliau selalu menjelaskan dengan gamblang tingginya kedudukan kaum wanita di sisi beliau. Rasulullah SAW pernah menjawab pertanyaan, Amr bin As RA seputar masalah ini. Amr bin As RA pernah bertanya, kepada Rasulullah SAW, Siapakah orang yang paling engkau cintai? Beliau menjawab, Aisyah, mutafakun alaih. Barang siapa yang mengidamkan kebahagiaan rumah tangga, hendaklah ia memperhatikan kisah-kisah Aisyah RA bersama Rasulullah SAW. Bagaimana kiat-kiat Rasulullah SAW membahagiakan Aisyah RA. Dari Aisyah RA ia berkata, Aku biasa mandi berdua bersama Rasulullah SAW dari satu bejana. Hadis Riwayat Al-Bukhari Rasulullah tidak melewatkan kesempatan sedikitpun, kecuali beliau manfaatkan untuk membahagiakan dan menyenangkan istri melalui hal-hal yang dibolehkan. Aisyah RA mengisahkan, Pada suatu ketika, aku ikut bersama Rasulullah SAW dalam sebuah lawatan. Pada waktu itu, aku masih seorang gadis yang ramping. Beliau SAW memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Mereka pun berangkat mendahului kami. Kemudian beliau berkata kepadaku, Kemarilah, sekarang kita lomba lari. Aku pun meladeninya, dan akhirnya aku dapat mengungguli beliau. Beliau SAW hanya diam saja atas keunggulanku tadi. Hingga pada kesempatan lain, ketika aku sudah agak gemuk, aku ikut bersama beliau dalam sebuah lawatan. Beliau SAW memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Beliau menantangku berlomba kembali, dan akhirnya beliau dapat mengungguliku. Beliau tertawa seraya berkata, Inilah penebus kekalahan yang lalu. Hadis Riwayat Ahmad Pada saat-saat kejayaan, beliau kembali dari sebuah peperangan dengan membawa kemenangan bersama rombongan pasukan besar. Meskipun demikian, tidak membuat beliau lupa bahwa beliau didampingi para istri-istri, kaum hawa yang lemah, yang sangat membutuhkan sentuhan lembut dan bisikan manja, agar dapat menghapus beban berat perjalanan yang sangat berletihkan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa ketika Rasulullah SAW kembali dari peperangan Khaybar, beliau menikahi Sofiyah binti Huyai RA. Beliau SAW mengelurkan tirai di dekat unta yang akan ditunggangi untuk melindungi Sofiyah RA dari pandangan orang. Kemudian beliau duduk bertumpu pada lutut di sisi unta tersebut. Beliau persilakan Sofiyah RA untuk naik ke atas unta dengan bertumpu pada lutut beliau. Pemandangan seperti ini memberikan kesan begitu mendalam yang menunjukkan ketawa duan beliau. Rasulullah SAW selaku pemimpin yang berjaya dan seorang nabi yang diutus memberikan teladan kepada umatnya bahwa bersikap tawaduk kepada istri mempersilahkan lutut beliau sebagai tumpuan, membantu pekerjaan rumah, membahagiakan istri, sama sekali tidak mengurangi derajat dan kedudukan beliau. Demikian, Wallahu'alam. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.